Intro Oke bro, saya sedang berada di Indonesia Motorcycle Show atau Imos 2022 yang digelar di JCC Senayan, Jakarta Banyak produsen motor di Indonesia yang mengeluarkan model barunya baik yang berbahan bakar bensin maupun yang menggunakan teknologi listrik Tak hanya motor baru, penunjang gaya hidup dari si pengendara sendiri juga banyak bermunculan di Imos Nah, biar gak penasaran ada motor apa aja sih di Imos, ayo kita jalan-jalan Di dalam Imos 2022, Suzuki membawa motor baru di kelas Adventure yaitu Suzuki V-Strom 250cc Motor ini memakai silinder tunggal, SOAC dan punya tenaga sebesar 26,1 HP Torsinya lumayan 22,2 Nm Secara postur, motor ini tampil cukup ramping sehingga kemampuan melibas medan off-road maupun on-road cukup mumpumi apalagi jika ditambahkan aksesoris seperti box samping dan segala macamnya makin kental dengan gaya Adventure Untuk joknya V-Strom memakai model jok susun 2 terpisah dia punya ketebalan busanya cukup baik sehingga dipakai riding jarak jauh pastinya nyaman dia didatangkan dari India kabarnya sih udah dibuka indennya cuma baru bisa dibeli tahun depan, 2023 berikutnya Suzuki di Imos juga membawa sekutik yang baru saja meluncur di Indonesia yaitu Suzuki Aveni 125 modelnya global bergaya Eropa untuk mesin memakai mesin sebesar 125 cc SOAC masih berpentingin udara bukan radiator ya nah untuk harganya sendiri itu mendekati harga 30 juta rupiah di Indonesia on the road tepatnya sih 29,97 juta mahal relatif yang penting kalian suka beli nah untuk joknya sendiri saya bilang itu cukup besar ya dimensinya figurnya, penampangnya selain besar juga nyaman nah warnanya dari pabriknya sudah dikasih 2 warna gimana? menurut anda? oke selain Suzuki disini juga ada pabrikan Kawasaki yang juga baru meluncurkan motor sport 250 cc 4 silinder yaitu JX25R perbedaannya tidak terlalu banyak tetapi jika anda lihat lebih detail kena kot berubah lokasi speedometer juga berubah modelnya lampu sen juga sekarang memakai LED nah untuk jok masih seperti sebelumnya lanjut ke motor Supermoto Kawasaki KX230SM yang juga baru diluncurkan oleh Kawasaki tidak lama ini modelnya sekarang makin keren warnanya juga atraktif oke bro kalian pasti ingat dong dengan brand Polytron ingatnya apa? TV oke radio? iya nah sekarang ngeluarin motor motor listrik lagi gimana gak ngikutin pergemaran zaman nih pabrik nah untuk motornya sendiri Kawasaki KX230 meneluarkan seri T-Rex dan Fox Air desainnya dia seperti sekutik zaman sekarang lah yang memakai baterai listrik dan segala macemnya itu menurut anda gimana? menarik? pabrikan Jepang yang gak mau kalah eksis di Imos adalah Honda Honda di Imos memboyong motor listrik sebanyak 3 unit mulai dari PCX listrik Honda Bentley sampai Honda Giro ya menarik lah untuk dijadikan armada kalian sehari-hari oh iya untuk yang mesin bensin Honda Scoopy juga baru saja diperbarui desainnya gimana menurut kalian ada bedanya nama yang model lamanya komen yuk oke bro di atapan saya ini ada Honda Vario 125 yang sudah di custom oleh tim desainnya Honda tampak warna motornya dibikin boomlon ya warna hijau sih basicnya nih ada dicampur motif-motif abstrak di beberapa bagian motif kaki-kakinya masih merek standarnya nih tapi dicat ulang kenapa juga ganti sepion dan tak lupa adalah joknya joknya dibikin model Eropa dengan bahan MBTEC premium Carrera Mixed MBTEC Riders all black jadi warnanya masuk pesan mewahnya ada garangnya ada pokoknya cocok banget ya sama motor ini lanjut ke pabrikan Garbutala atau Yamaha di dalam bootnya di Emos 2022 Yamaha memboyong dua bintang utama satu Yamaha X-Max Connected Maxi Scooter 250cc ini tampil baru bisa kelihatan dari lampunya yang model X baik di depan maupun di belakang bodinya juga berupa bro enggak sama dengan model sebelumnya oh iya 10 meter dia sekarang dibekali sistem navigasi yang canggih jadi anda enggak bakal nyasar lagi tuh tinggal connect ke hape anda aja tuh gimana bro mantep ya oke yang motor yang favorit kaum numbers Yamaha Aerov 155 warnanya juga baru banyak banget pilihan warnanya kalian bisa milih warna dengan kombinasi velg dan bodi berbeda oh iya di Yamaha juga enggak ketinggalan memboyong motor-motor custom seperti X-XR 155 yang dimodif dengan beragam gaya kita lihat sih apa aja model yang telah dimodifikasi untuk peserta yang menjajakan aksesoris sebenaran bermotor khususnya motor seperti box untuk traveling ke luar kota ataupun di dalam kota untuk membawa barang-barang ada lagi V ada juga sebuah stand yang menjual helm dari NJS ini juga ada helm lagi ya RSV dari RSV helm ada juga penunjang aksesoris yang modifikasi dari bantuan karbon lapis karbon dari GMA ini shock dari Swedia Ohlins jadi kalau mau suka tampilan head-down jangan lupa shocknya Ohlins mau sarung tangan helm sepatu jacket ada di the right brand-brandnya bisa kalian lihat ada alting start next light dan kawan-kawannya ini juga ada stand YSS yang jualan shockwaker namanya dari brand Respiro oke kita bisa melihat ini ada satu pojok modifikasi ya banyak builder-builder motor tanah air yang memajang harganya di disini di Imos bisa kalian lihat motor custom ada yang gaya monkey ada yang zoomer dan lain-lain sebagainya dan di tempat Katros Garat ada motor modifikasi jognya terindikasi menggunakan MB-TEC motor ini Mio yang dirubah jadi motor listrik ya kalau ini Kawasaki sepertinya Kawasaki 250 nah gimana udah liat-liat dong motor-motor baru yang ada di Imos 2022 ada gak satu model yang kalian mimpi harus punya masukin deh di wish list kalian siapa tau kebeli di tahun 2022 ini atau 2023 depan jangan lupa joknya dimodif biar makin ganteng bro motornya sampai jumpa di liputan selanjutnya kau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati